Badan Narkotika Nasional atau BNN berhasil mengamankan 339,97 kg sabu dan 16.533 butir pil ekstasi, hasil pengungkapan dari 24 bandar narkoba dari berbagai wilayah di Indonesia. Pemusnahan barang haram ini dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun BNN yang ke-20 di Balai Besar Rehabilitasi Lido, Cigombong, Kabupaten Bogor. Barang haram tersebut dimusnahkan langsung oleh petugas dengan cara dibakar. Kepala BNN Pusat Komjen Paul Petrus Reinhardt Golose menyerukan untuk menggelorakan perang terhadap narkotika sehingga dengan adanya pemusnahan barang haram ini diharapkan dapat menyelamatkan jutaan anak bangsa dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika di negeri ini. Peringati dua dasar warsa sebagai pengemban tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, BNN RI akan memusnahkan barang bukti narkotika berupa Sabu atau metamfetamin seberat 339,171,82 gram Jadi 339,971,82 Ekstasi sebanyak 16.532 butir Untuk barang bukti yang akan dimusnahkan ini dilakukan pertama kali di tahun 2022 yang merupakan hasil pengungkapan 9 kasus tidak pidana narkotika periode Januari-Februari dengan melibatkan 24 orang tersangka Dari Cigombong, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan